Hai Sekarang udah jam 11 Luna udah tidur, suara kayu juga udah tidur Karena luna puasa, jadi gue mau bikin makanan buat lunasaur Gue mau bikin namanya sup makaroni Kenapa sup makaroni? Karena Ya anget sih, sahur kan? Itu gampang juga buat dibikin di karyang orang kosan Kita tinggal dari malem-malem kita rebus makaroninya dulu setengah mateng Terus kita sisihkan semua dari baso, sausi, sampai segala macamnya dipotongin Tinggal masukin di lukas Terus kalau nanti kalian mau sahur tinggal masukin semua bahannya ke kaldu ayam Kaldu-adun bikinnya gampang Tinggal pakai chicken stock powder Kenapa? Karena anak kosan paling males bikin stock dari tulung ayam Ya an Oke I'll show you the way Tapi gue gak pengen bersih-bersih Karena lagi pada tidur dan gue insom Let's go Ini ada makaroni Ini 1 cup 1 cup itu sekitar 200 gram Ini 200 gram makaroni Ada baso Baso sapi Bisa ganti baso yang boleh Basikan boleh Ada Portal Ini tadi Chicken stock powder Ada sorsis Ada Bawang bombay Ini sededri Sama Daun bawang Sebenernya 3 komposisi ini 1,2,3,4 Ini 4 Itu kalau di Masakan Perancis Yaitu namanya basic stock Itu Kaldu Paling normal ya Itu ini Bawang Bawang-bawang Wortel Onion Dan bawang bombay Sama Seledri Atau parsley boleh Oke Ini gampang banget Jadi Stay tuned ya Jadi kita Rebusin setengah matang aja Jadi kita Rebusin setengah matang aja Sampai selamat menikmati 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 aku mau nyadirin sahur dulu buat duna selamat menikmati let's touch potongan tomato tomato slice biar ada agak asam asam sedikit hai sudah selesai sekarang luna lagi sahur Bagaimana Bu, ini sebenarnya simpel sih untuk sahur, karena kan nggak bisa kelebihan tidur, apa ya, waktu bangun lah, kalau misalnya kita udah masak semua sayurnya, kita masukin ke kulkas gitu, itu bisa tinggal memasukkan air, masukin chicken stock seasoning, ya kroyko gitu kan, ke ayam, kalau masukin, tambahin garam ada sedikit sesuai secara, jangan cemplungin aja apa yang ada gitu, terus makan lagi nasi, gitu, it's a simple recipe sih sebenarnya, ya, kita sahur dulu ya, See you next recipe, bye-bye! Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax